Dan wakaf ini tidak ada ketentuan bakunya berapa persen, maka kalau kita simulasikan orang punya 1 miliar, maka zakatnya keluarnya hanya 25 juta, karena 21%. Padahal orang ini masih punya potensi 97 juta. Terima kasih atas latunya, saya diamanat oleh Pak Pejo ini untuk membawakan tema diskusi kita pagi ini tentang wakaf sebagai instrumen pengembangan nulisullah. Jadi kita kalau bicara wakaf, zakat, infat itu, ini kan sebetulnya kita bicara sebagai satu lambdasan prinsip di dalam perekonomian umat. Besarilah kita ini mewariskan instrumen ekonomi berupa zakat, infat, dan wakaf. Cuma memang instrumen ekonomi umat sekarang bukan lagi ini, sayang. Padahal ketikanya ini pernah menjadi instrumen sangat penting di dalam perjalanan umat kita ini selama waktu zakat. Nah, bisakah kita mengembalikannya? Membalikkan zakat, infat, dan wakaf sebagai instrumen pengembangan ekonomi. Tahun ini, negara sudah meluncurkan yang disebut dengan wakaf rin suku rin wakaf. Meskipun sudah sangat terlambat. Artinya sekarang negara menjadikan wakaf sebagai instrumen pengembangan. Cuma kita lakuin. Masih pivot itu masih sangat jauh, dan laporan kemarin jauh dari estimasi. Tapi poinnya adalah bahwa negara sudah sanggap melihat wakaf sebagai sebuah instrumen baru. Nah, rupanya setelah semuanya habis, lalu yang dilihat, nah ini yang masih tersisa dan bisa dikembangang diantaranya dalam wakaf. Nah, bagaimana dengan kita, terutama di pendidikan, melihat ketikanya sebagai instrumen pengembangan kemandir dan ekonomi. Nah, ini kita bicara niswap dalam konteks distribusi dan pendeksi. Tentu di situ ada pikir, ada perundangan, kemudian ada konsep kita di dalam, apa namanya, mengkomponikan kekembangannya itu. Terus? 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 Nah, saya mau coba men-sketsa begini Pak. Zakat, wakaf dan infak. Dari sisi institusi. Ini adalah pikir dan eksperimentasi selama 14 agar terlebih di dalam perumahan wakaf di sejarah perumahan kita. Wakaf itu kan dibatikan kepada 8 asnamb. Ini klik. Dan ayatnya juga jelas. 8 asnamb itu kan sebetulnya adalah kelompok yang termarzinalkan dalam masyarakat ini. Akhir miskin besar-belian 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 besar, semua kan berapa maksimal. Apa fungsinya 8 asnamb ini? Kan kita menaikkan daya beri mereka. Supaya daya beri mereka naik. Meskipun sekarang ini saya melihat zakat itu lebih kepada, pada petik, mulai setanikan ke miskin. Karena zakat itu dipahami secara, enggak ada bulu di hilir, tapi hanya di hilirnya saja. Yaitu, zakat adalah bagi uang. Jadi bukan menyelesaikan masalah. Jadi banyak masalah yang dasarnya dengan zakat. Padahal betulnya harusnya zakat menyelesaikan sebagian masalah bagi kita. Kemudian wakaf. Wakaf ini lebih kepada fisik, kita struktur. Sekarang kita lihat di dalam banyak sejarah, wakaf berhasil perubatan infrastruktur keumatan yang berbeda mengatungkan. Tentu wakaf seperti apa yang diorientasikan kepada fisik dan infrastruktur. Kemudian timpah, jadi sehingga lebih kepada umum. Dia bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini. Next. Oke. Kita bicara potensi, wakaf. Kita dulu beri zakat dulu. Zakat itu bersifat wajib. Dan juga sudah baku ketentu wajib. Tentu wakaf. Kalau wakaf ini kan sifatnya menurut Makhat-makhat-makhat bikin, pak itu adalah sumnah mu'at gada. Sumnah mu'at gada. Jadi tidak sebera wajib. Maka sebetulnya fundraising wakaf dengan zakat itu lebih berat wakaf. Kalau fundraising zakat itu udah wajib kok. Kurang kalau tidak bayar zakat, takut usah. Tapi kan orang yang tidak bayar wakaf tidak usah. Nah bagaimana mengajak orang untuk bisa memahami bahwa wakaf itu adalah sebuah kemuniaan. Jadi kan effortnya lebih besar daripada sekedar fundraising zakat. Dan wakaf ini tidak ada ketentuan baku seberapa persen. Maka kalau kita simulasikan orang punya satu miliar. Jadi kira ini sederhana saja. Maka zakatnya keluarnya hanya 25 juta. Karena 29 persen. Padahal orang itu masih punya potensi 972 juta. Sisa potensi itu. Sisa potensi itu apa pendekatannya? Kan tidak mungkin kita mengambil tangkatannya dengan reaksi. Begitu dia ada diambil 26 persen. Nolak sudah. Karena ketentuannya seperti itu. Sehingga masih ada salah lagi sebetulnya untuk menggali potensi objek wakaf itu. Yaitu melalui pintu wakaf. Nah pintu wakaf ini bisa. Kalau kita asumsikan satu miliar. Bisa biar bisa keluar 500 juta. Bisa keluar 200 juta. Bahkan bisa keluar 975 juta. Jadi secara potensi sebetulnya. Zakat dan wakaf ini wakaf jauh. SAK! Daripada zakat. Pertanyaannya. Sekarang itu yang terhadap bubika itu fundraising zakat atau fundraising wakaf? Malah itu zakat. Jadi memang kita ini maunya kecehatan. Jadi. Pada biasa zakat itu dimana-mana. Tapi kan rakam. Malah rakam mempunyai di sini. Seolah besar. Yang kedua. Yang kedua. Zakat itu kan sebetulnya tinggal ditekankan terus di sebuah Jum'at. Sedikit saja. Itu sudah mudah-mudahan jadi. Rumah Islam dan kewajiban. Tidak terlalu sulit. Tetapi wakaf ini yang perlu dibangun dengan seksi. Dari sisi potensi wakaf juga jauh. Nah ini yang memang secara potensi kita masih sangat jauh. Nanti kita lihat bagaimana prakteknya di depan dan seperti apa penguasnya. Next. Oke, next. Ini, ini, itu. Next. Oke. Ini tidak kembali-kembali. Oke. Ini saya kira juga skema kita. Zakat ke wakamil, wakaf ke nadir. Ini wakonnya terus. Nah ini. Ini saya penting untuk menyatakan ini. Ini diskusi panjang kemarin di seminar di Mesir itu. Ada tesis bahwa pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Terutama masalah zakat dan wakaf. Itu jauh lebih syukur di negara-negara yang berbasis mantap maliki. Karena ternyata di mantap maliki itu, kajian ekonomi Islam dan kajian zakat wakaf itu jauh lebih dinamis dan progresif dibanding mantap jahit. Ini secara tertentu banget. Masa keberlakuan wakaf. Ini keterlain bicara wakaf sebagai saat ini surat ayo. Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mengatakan bahwa wakaf harus bersifat abadi dan ubat. Jadi tidak ada istilah wakaf deporet. Saya mau wakaf tapi lima tahun saja. Saya mau wakaf tapi sepuluh tahun saja. Itu gak ada. Wakaf sekali untuk selamanya. Tapi Imam Maliki, termasuk Imam Abdul Zahra mengatakan, boleh wakaf deporet. Sepanjang tidak menyakut kepentingan umum yang sifatnya kalau makhluk menjadi individu. Atau wakaf. Tapi ada bukoyat yang ada, apa namanya, beberapa kepentuannya. Masjid itu gak boleh diwakaf. Wakaf kuburan itu gak boleh diwakaf. Kalau kuburan nanti gimana? Bungkar wakaf. Bungkar wakaf. You know? Itu. Tapi kan kalau Imam Shafi'i, apapun jenis wakafnya, halus abadi. Kalau Imam Maliki, tidak. Tidak semua halus abadi. Memang ada yang halus abadi. Tapi kemudian Imam Maliki keluar, dan mencari bagus-bagus apakah boleh temporal di antaranya wakaf keluar. Kalau saya seorang pebisnis, seorang pengusaha, yang keinginan masih setengah-setengah. Itu kira-kira cocok keinginan lainnya atau keinginan jenis? Saya muslim. Ya. Imam Shafi'i. Belum seperti apa? 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 Itu kira-kira. Itu kira-kira. Saya pilih iman apa? Boleh kira. Karena. Kalau kita lihat Imam Shafi'i. Fakat itu. Dimensinya hanya akhir-akhir. Dengan keabadiannya itu. Tapi Imam Maliki dengan makhak itu boleh temporal, maka sebetulnya Imam Maliki ingin mengatakan bahwa dimensi makhak itu bisa duniawi, bisa mencari. Nah, saya sebagai seorang pengusaha, misalnya, dia menerang, bisa ya? Jadi kalau saya makhakkan 10 tahun gitu, boleh ya? Oh boleh. Saya nggak rugi kalau rugi. Jadi masih ada untuk rugi. Nah, bagi pemula-pemula ini disitu. Maka, fundraising, dan penggalihan potensi wakar, ini sebetulnya dengan kedekatan pemerintah ini. Jawa ketatik progresi. Undang-undang wakar kita, tahun 2004, tahun 2004, dan juga badan wakar Indonesia kita. Itu sebetulnya secara tidak langsung dan kemarin diakui oleh pemerintah. Kita ini sudah berkeser. Dalam konteks perwakapan ini, Indonesia sudah berkeser sedikit kembali. Karena undang-undang wakar kita membolehkan wakar tempat. Nah, BWI membuat satu keputusan bahwa wakar temporal itu, wakar uang temporal. Ini beli Pak. Minimal 5 juta lupiah. Minimal 5 juta. Jadi saya boleh wakarkan uang 5 juta lupiah selama 5 tahun. Baru dianggap, dianggap, itu sebagai wakar uang temporal. Ini kan tidak berkeser dari itu ya. Saya mohon ini sedikit, nanti akan ketemu di pelatang wakar. Bagaimana peluang ini bisa masuk. Next. Nah, gini. Jadi, ada tesis lagi Pak, kemarin diskusi juga itu. Sebuah seminar di Jakarta, kita ikut di bawah. Ternyata praktek wakar dan pemikiran wakar. Ini ada gap yang sangat jauh Pak. Jadi praktek wakarnya sudah sangat maju. Pemikiran wakarnya masih di belakang. Kalau di Emirates itu, pemikiran dan praktek wakarnya itu sejarah. Jadi, dinamis sekali. Kalau kita ini, pemikiran wakarnya masih di belakang. Tapi belakangnya sudah sejarah. Bahkan, kalau kita mau berjurut, undang-undang wakar kan kita baru punya tahun 2004. Padahal kita negara Islam terbesar. Jadi, negara hadir memberikan satu instrumen undang-undang. Itu kan belakangnya. Setelah, kalau ini sudah berjalan semuanya. Nah, ada 6 jenis wakar. Ini saya copy paste Al-Azhar. Ini yang berikut banget ya Al-Azhar dari Indonesia. Lalu kami kopas di indasaka. Dan ini sekarang Alhamdulillah menjadi model untuk teman-teman di BWI dan di tempat-tempat lain. Pertama, wakar aset. Waktu ayat. Wakar aset itu berarti yang diwakarkan aset. Terutama hata-hata bergerak. Tanah. Saya mau wakarkan tanah. Saya mau wakarkan masjid. Saya mau wakarkan rumah. Ini wakar aset. Kemudian ada wakar kuang. Ada wakar melalui wak. Ini bahasa unang-unang. Wakar kuang dan melalui wak. Kalau bahasa pikirnya wakfum lukut mukashir. Wakfum lukut gail mukashir. Tapi ini gak akan ditemukan di pikir klasik. Wakaf melalui wak yang sekarang dilakukan oleh masyarakat kita itu umumnya adalah wakaf melalui wak. Wakaf melalui wak itu wakaf yang objeknya bukan wak. Wak itu hanya media. Makanya ketika ada panitia pembangunan masjid. Panitia pembangunan pesantai. Lalu ada orang wakaf. Ini sesungguhnya wakaf melalui wak. Apalagi pembebasan tanah perluasan pesantai. Pembebasan tanah perluasan pesantai. Lalu tanah satu hektar dibagi jatuhnya per meter satu seribu. Lalu saya, udah saya 10 meter. Saya transfer uang satu juta. Itu berarti maksudnya tategori wakaf melalui wak. Kalau wakaf uang itu wakaf objeknya uang dan dia bersifat produktif. Itu pertahunan antara wakaf dengan investasi. Nah, wakaf uang ini bagaimana? Jadi ada semuanya saya ini. Tapi saya masuk dulu ke nomor 4. Wakaf manfaat dan wakaf profesi. Ini sebetulnya hasilnya satu pak. Cuma kita bisa di sini di dua. Di satu itu dalam pikiran sedangkan. Wakfu manabe, wakaf manfaat. Wakfu manabe atau wakaf manfaat dibagi dua. Manabe ul a'ya, manfaat benda, arang. Kemudian manabe ul abda, manfaat badan. Kan gak mungkin badan itu kemudian wakaf tergadu kan gak mungkin. Tapi saya mau hatinya, ini pasti maksudnya adalah wakaf profesi. Nah, wakaf manfaat itu apa? Ya, wakaf manfaatnya. Saya punya rumah silahkan dipakai selama 10 tahun, selama 20 tahun. Untuk keperluan keumatan, sosial, kemasyarakatan. Ya. Jadi, rumah ini gak selama kafir. Tapi silahkan dipakai selama 20 tahun. Tanah saya disamai masjid. Lalu saya katakan pisahnya. Ini masjidnya udah gak cukup pak. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ya kan, selama 20 tahun. 30 tahun. Itu wakaf kan? Wakaf, wakaf manfaat. Nah, kalau saya bilang tanahnya saya wakafkan, wakaf aset. Kan ada kasus gak diberikan asetnya, tapi silahkan dipakai. Termasuk dana, sebetulnya. Kan ada dana-dana yang ideal pak. Ini di kelas, di kelas RCH. Sebetulnya banyak orang yang punya dana ideal, 500 juta di rekomit. 300 juta. Bahkan itu tuh miliar. Apalagi sekarang dengan gerakan. Nanti riba itu orang lalu sepoknya saya. Daripada dimper di bawah kasus, lalu saya berdepan. Tapi saya gak mau. Sebetulnya kan gak ada jalan lain. Nah, ini gak bisa. Silahkan pakai uang saya untuk pengembangan. Kan nanti boleh dikebalikan secara hijau. Tapi kan menjadi zero kan. Kalau skema yang perbankan kan menjadi bagi hasil. Nah, apalagi kalau wakaf manfaat ini dikalitkan dengan wakaf uang. Kalau wakaf uang, wah ini melekat pak. Pertamilannya antara wakaf manfaat dengan wakaf uang. Ada sektor administrasi dan wakaf. Oh gitu. Oh pak. Barangkali yang bisa melakukan itu gak boleh suap pak. Kan kalau di silahkan tinggal tik 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 gitu ya. Ini kan soal memindahkan satu kamar ke kamar yang lain ya. Skema ini. Ada lagi skema profesi. Jadi, kita dengan teman-teman taris di beberapa tempat itu. Saya katakan bahwa ini ada banyak dayasan Islam, lembaga Islam, sekolah-sekolah Islam yang katanya diwarangkan. Tapi gak ada selembar petasku. Gak tahu orang-orang guru bagaimana. Lalu saya katakan, ini akan jadi berwaktu 10, 15, atau 20 tahun lagi. Saat generasi pertama kedua ini habis. Ini munculnya mungkin kalau gak ada generasi kedua ke generasi ketiga. Padahal lembaga itu sudah bertambah besar. Mereka bertanya, gimana? Ya, ini harus diselesaikan. Masing-masing punya peran untuk menyelesaikan ini. Karena sekarang ini, udah. Dibikinkan faktornya, dibikinkan yayasannya, dibikinkan AJB-nya. Ada yang sampai, ini sudah wakaf, tapi bukan orang-orang anak ya. Udah dibuat AJB, nanti AJB wakafan itu. Yang penting, pokoknya, ujungnya mereka bahwa itu sudah beli ISR, dan itu aset umat, dan itu bersifat bapak. Supaya gak bisa kelaris lagi. Kan kita menghindari nanti, generasi kedua ketiga, lalu tiba-tiba muncul orang, ini tanah bapak saya, ini tanah kakek saya. Dan itu terjadi di banyak tempat pak. Gugat-gugat itu. Padahal ini sudah mau mulai tumbuh berkembang. Artinya kan, umat akan punya pekerjaan besar lagi. Kalau gak diselamatkan dari ini. Nah, skemanya apa? Wakaf profesi. Dibikinkan aktor segala macam, bukan wakaf. Wakaf yang dibukul dari profesi. Terus kemudian wakaf pemalihanlah. Wakaf hukum. Wakaf hukum. Itu bisa hanya seperti saham. Alhamdulillah, kata-kata sekarang, kita sudah mulai ke kesen dari wakaf merintel. Jadi kalau saya menyebutnya ada wakaf retail, ada wakaf korporasi. Atau partnership. Kalau wakaf retail itu wakaf individu. Jadi beli retail. Satu persatu wakaf. Jadi ke depan gak bisa wakaf retail ini. Mesti harus wakafnya korporasi. Supaya wakaf itu resisten. Kalau wakaf retail itu wakaf yang diserahkan kepada kemauan pribadi. Jadi misalnya saya hari ini wakaf. Kepada Yayasan A misalnya. Tahun depan mungkin saya gak wakaf lagi. Pertama, melihat Yayasan A udah berkembang kok. Gak salah kesimpulan itu. Kedua, wakafnya dialihkan ke tempat lain. Gak salah juga. Tapi dia gak melihat bahwa Yayasan A itu punya cita-cita. Punya apa namanya? Akibian yang panjang. Al-Azhar 1000 tahun lebih gak selesai sampai hari ini. Kemudian semua juga gak selesai apa. Ada aja dikerjakan. Jadi orang melihatnya mereka cek. Jangan melihat yang sudah terjadi. Nah kalau wakaf retail. Nanti orang terjebak pada. Sudah. Mawa wakaf kurunis. Wah. Wey segorok. Padahal kita harus punya projek. Tidak lebih besar. Oleh karena itu kita gak bisa wakafnya wakaf berkuasa. Apa yang wakafkan? Salam. Saya wakafkan 5% saham saya. Saya wakafkan 3% saham saya. Saya wakafkan 10% saham saya. Sahamnya nih. Nah ketika diwakafkan sahamnya kan berarti diwakafkan apa? Hak. Karena di dalam saham itu bukan cuma uang. Saham. Melekat di dalam saham. Hak-hak. Yang dijamannya benar-benar. Berarti ketika saya melatakan 5% saham saya. Artinya. Karena itu meliputi hak aset. Saya punya 5% di perusahaan itu. Meliputi defigen. Meliputi. Termasuk mungkin hak suara. Nah. Saya kira ini mungkin bisa juga skema yang mengetik. Ini adalah partnership dengan banyak perusahaan dengan skema wakaf. Nah. Sokut-sokut. Kalau gak mau abadi ya tempore. Saya wakafkan. Saham saya 10% selama 10 tahun. Bersih. Pada peperintah-peperintah. Berarti dia menggunakan skema wakaf pengalian hak. Tempore. Ya. Kemudian bersifat wakat uang. Ini bisa 1 jenis wakaf produk itu. Itu sebenarnya bisa, apa namanya. Merampung dari egoterapus. Latapulat. Oke. Oke Nah ini kan kabar namanya istilah dalam bikin ya Pak Kembali 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 Waksul A'yan, waksul Nukul Mubasyir, waksul Nukul Mubasyir, waksul Nukul Mubasyir, waksul Manafi'il A'yan, waksul Manafi'il Aqdar, waksul Nukul Next Next Nah ini Pak bedanya wakaf uang dan wakaf melalui uang Jadi kalau wakaf melalui uang, itu wakif, nadir, langsung mau kufaleh Mau kufalehnya apa? Ya tadi project Saya mau bangun mesir Makanya kan wakif Wakaf Kepada nadir Untuk bangun mesir Jadi langsung Dari nadir langsung ke bawah kufaleh Langsung di distribusi Tapi kalau wakaf Tapi kalau wakaf uang Penelit, wakif Nadir Investasikan Hasil investasinya Baru mau kufaleh Saya Ini pengalaman masyarakat Tapi Saya masih kesintas Ada orang Ibu-ibu datang Dan mohon maaf Ini habis dapat manisah Banyak sekali Terus ibu-ibu itu saya mewakaf Datang ke tempat saya Wakaf 150 juta Karena Dulu Saya bilang Satu lokal 125 juta Dia mau ditetapi Tidak 25 Tapi 150 juta Saya tanya Ibu mau wakaf Satu lokal Lapa dua lokal Lapa tiga lokal Lapa lokal Saya Tanya-tanya Wah panah ini Jangan ke tempat Ini satu lokal terumpa Berarti kalau jalan seki dua lokal Nah Sudah Bisa saya buat Pak kak kue 2 lokal 3 lokal 3 lokal 5 lokal Terus dan tiap tahun bertambah Wah itu saya mau itu pak Maka uang ini Baik kalau gitu Karena kegantungnya Ini uang Saya belikan mesin pabrik Pabrik roti Kenapa pak Begini Itu saat itu ada 600 Berarti kan 610 Selama ini Kita ini Selalu kekurangan roti pak Karena supaya rotinya itu Lebih lambat Daripada teku tua Karena itu makan roti Kan namanya anak-anak usia peserta kan Belajar dulu Wah ini Saya hitung Berapa sih potensi roti Maka saya Kukuh kita ini Coba Hitungkan saya Dalam sebulan itu Kamu Berapa stok roti Hitung semua Sekini-segini Sekini Saya hitung Ini 9 bulan Kembali Kembali Kan Pasalnya captive Saya udah punya pasal captive Enggak mungkin Kalau kami gak beli Dejer di luar Dejer di situ 24 jam sehari Selama 30 hari Selama sekian tahun Udah captive banget Nah Maka saya bikin Abil pagi Bener pak Tahun Ke bulan ke 13 Itu sudah BMP Sudah 150 juta Lagi Di robin saja Lalu saya kata Bu Ibu wakab lagi Satu lokal lagi Oh iya pak Loh gimana Ini hasilnya Masih ada Masih ada Terus Tahun berikutnya Ternyata Satu setengah lokal Karena naik lagi Karena Ibu Wakab lagi Tiga setengah lokal Gimana Nah itu Satu lokalnya Dalam bentuk Basis Masih ada Hasil rotinya Terus Terus Itu berarti Wakab Wakab lagi Wakab lagi Universasi Mau Alihnya Setelah Berhasil Ini memang Belum populer Padahal BWI Sudah Ria-ria betul Dimana-mana kan Kan Saya memang Tadi Pemikiran wakab Di masyarakat kita yang pasti harus didorong untuk kemenangan akhirnya di Tasmanara. Tapi kan sebetulnya dalam konteks BK tidak masalah itu. Oh, undang-undang bakat, terus secara langsung sudah menyelesaikan masalah itu. Terus? Nah, ini Pak. Baik, tadi kan kita bicara masalah tentang maupuk Allah. Sekarang kita bicara maupuk Allah. Di dalam wikih, ini wikih ikhlasik, wakaf itu kan maupuk Allah ini bisa ahli, bisa mustahab. Jadi penerima manfaat. Jadi, bisa boleh itu kan? Saya wakafkan kebun ini untuk anak keturunan saya dari bani ini, bani ini, bani ini. Boleh nggak? Boleh. Pak, apa bentuk waris? Beda. Kalau waris kan ketentuan siapa yang menerima dan nggak terima, jelas. Kalau wakaf kan diserahkan kepada wakafnya. Tiga jam itu kan. Bani ini, bani ini, bani ini. Kalau waris kan nggak bisa. Apa namanya? Begitu ada anak laki-laki, satu, paman nggak dapat. Tapi ketika saya wakaf, saya wakaf untuk keluarga saya. Beda yang kedua, begitu dia berganti wakafkan menjadi milih umat, menjadi milih olah. Ini kan bedanya wakaf dengan hibah. Hibah itu memindahkan kepemilikan horizontal. Kalau wakaf, memindahkan kepemilikan dengan kita. Kalau wakaf, kalau hibah kan milih saya menjadi milihnya seseorang. Maka seseorang itu boleh menjual, boleh mewariskan, boleh mengganti, boleh menghilangkan. Kalau wakaf kan saya menyerahkan kembali kepemilikan kepada Allah. Maka berarti nadir itu bukan milih. Dia pengelola. Maka tidak boleh mewariskan, tidak boleh menjual, tidak boleh menghilangkan. Kalau tidak, dia pemilik. Sehingga wakaf ahli itu bagaimana? Boleh. Statusnya wakaf tapi maupun alihnya ahli. Ada kasus Aceh, saya lupa. Seorang ulama besar Aceh dulu mungkin dimukah lama. Kemudian punya tanah di sekitar Mas Bilharo. Kemudian tanah itu sekarang dibangun kotel. Dan kotelnya beropat. Tapi berdua di dalam akad wakaf itu diperuntukkan kepada masyarakat Aceh yang pergi ke tanah suci. Dan saya kemarin buktikan ini. Oh itu orang Aceh itu dapat uang. 4500 ya. Jadi ketika haji kesalahan dikasih uang. Dibagi-bagi uang. Dari mana? Masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh. Tapi kan orang Aceh, bukan orang Aceh kan? Enggak-enggak. Itu dihidup juga ada. Enggak-enggak. 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 Ketentuan nadir, ketentuan BMI, BWI, nadir hanya boleh mengambil manfaat maksimal 10% Dan melukuf aray minima 50% Ini ketentuan BWI Meskipun ini bukan pikir, ini istihad Kalau tidak mungkin nanti jalan-jalan nadirnya nampilnya 90% Ini saya skema Kita buat skema wakaf mustarab ya Wakaf yang maupun alihnya adalah ahli dengan khair Dan ini wakafnya kuat Jadi misalnya begini Ini saat sebuah produk otak uang Keuntungannya akan dibagi kepada keluarga dan kepada tubuh Berarti kan kepada maupun alih Di luar nadir kan? 80% 10% nadir sesuai ketentuan BMI Lain-lain 10% 80% itu kan berarti kan sama dengan 100% Dalam konteks keluarga dan umum Maka tinggal di pagi 30% 70% 60% 40% 50% 60% Silahkan saja Itu sudah masuk wawuk alih Nah Saya Saya wakaf uang Itu jumlah 300 juta Dibuatlah Produk namanya sabun mandi Lagi-lagi pesantai Kalau pesantai kan keptif Ketika santri gak boleh baca di luar Sudah Di dalam semuanya Gampang saja Toko yang di dalam itu Gak ada barangkali Cuali seperti itu Gak ada pilihan Dan lebih sehat Udah Udah Jadi ini nanti ada Kemauan kita untuk melakukan kebijakan Karena tanpa mencukupi kulit Ini gak akan Perjalanan yang baik Perjalanan ini kan Menurutlah Memproteksi ekonomi Karena sekarang Polanya proteksi ekonomi yang sangat Dibuatlah sabun Nah disitu Lalu kamu lihat Kan tidak kering Kalau Syafi'i Kalau maliki Masih ada pendiamin Udah Saya nantikan Keluarga saya masih punya Dibagilah skirmah seperti ini Ini sebetulnya Saya lakukan Bedanya Ketika dia itu wakaf Berarti kan Ada kebetulan diri Wakif Pada saat yang sama Tiga pulit menjadi Mau Itu udah Putar Jadi Wakif Tapi juga Tiga pulit Tiga pulit Dianggap dia Seperti nanti Itu masalah Soal lain lagi Tapi pada saat yang sama Wakif Tiga pulit 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 jadi gak selesai-selesai karena fikirnya aja tapi membolehkan boleh gak bapak saya udah meninggal lalu saya wakat atas sama bapak saya kan fikir membolehkan terdapat fikir dan itu ada juga yang gak membolehkan gak bisa ira matahari bapak amaluhu tapi dia ngomong itu ada wala bersolah yaku itu bukan Allahumah ajar itu bagian dari yaku mendoakan itu supaya meringatkan kuburannya dan ketika kita wakat itu jauh sama dengan itu dibahatnya seperti itu pak jadi ya itu selesai tapi ini wakat ketika masih hidup bisa ketika sudah nanti bisa hibah gak ada Allah hibah setelah nanti kalau selesai mati pasti waris kalau masih hidup berarti jubah kalau waris hanya keluarga gak ada waris kepada orang lain masibah bisa keluarga sama lain oke nah gini saya konsentrasi di tiga selama ini kan harta itu orang sebelum meninggal itu menyiapkan harta bisa lima harta diwariskan harta dihimpahkan harta dijakapkan harta diwakapkan dia bisa memilih satu dari lima dua dari lima tiga dari lima atau lima-lima pilih semua kan bisa juga ada yang saya wariskan ada yang saya wakapkan ada yang saya jatakan bisa juga tapi kalau dia gak pilih lima-limanya tetap dia akan dipaksa milik yang satu itu yaitu waris masalahnya kan waris ini adalah hukum yang berlaku setelah kematian maka sekarang pak saya kalau ngaji waris saya gak mau bersama bapak-ibunya berlaku anaknya bangi ngapain bapak ibunya terebutasi waris persoalannya bukan sama-sama iya kan bapaknya sudah berlaku berlaku begitu meninggal kok masih terebut lagi iya padahal waris itu hukumnya berlaku setelah kematian justru yang berlaku waris itu anaknya dan kalau kita bicara waris orang mati itu harus bicara buruk selama ini orang bicara waris itu bicara ujungnya maka mindsetnya waris itu dapat berapa karena yang dibicarakan hanya soal bagi-bagi iya kan ada yang dibadi kelirian hutang gak ada yang mau nanggung ini segala hal itu bernyakut hutang silahkan menghubungi alih waris karena banyak ya ahli semua itu ini masalah ini di masyarakat ini yang harus dihati nah waris ini sebetulnya waris itu sebetulnya kita ada pola namanya PSP penentuan sebelum pembagian ini buruk ini jadi waris itu kan ada aspek penentuan kalau penentuan itu kalau penentuan itu jangan dihubungi ketentuannya begitu ya mungkin tidak bisa menyamakan ini kan diskusi yang sudah berapa-apa untuk menyamakan penentuan wah tidak bisa masnya sudah maka penentuan harus mengikuti mas ini suka gak suka itu itu setelah siapa yang dapat siapa yang gak dapat terus masing-masing siapa mendapatkan berapa itu jelas lalu pembagian lalu kalau pembagian itu maka pembagian disamakan boleh gak? boleh setelah disamakan gini-gini masing-masing orang tahu kamu dapat 23 kamus per 8 kamus per 6 kamus sepertiga selesai semua oke ini penentuan masing-masing lepuh sekarang masuk kamar bila-bila begitu sekarang membuka oh itu adik saya itu ya itu kita tambah yuk oh gimana kalau kita berkirakan gimana kalau kita boleh kak? boleh itu wilayah konflumi lalu apa statusnya? di sedekah berarti jatah saya saya sedekahkan kepada kamu adiknya harus paham bapak baik saya terima sedekahnya jangan sampai saya gak mau terima sedekah saya maunya maris karena susah karena dia gak dari bulut ini mindsetnya gak dibangun mindsetnya pokoknya saya dapet kenapa ini padahal ketentuanya kok ketika diberikan kebagiannya bahagian yang wahid itu namanya sedekahnya itulah kekeluargaan nah kalau peromistik di dalam kebagian ini tidak akan terjadi kalau keluarganya gak sakitnya mawadah ini kan masalah ini kan masalah Oke itu waris tiba wakak bisa gak digapukan tiga titik? bisa kadang-kadang kan begini pak ada kegaloran kalau saya wakakkan hata saya maka anak susu saya berapa? iya kan? galor tapi warisnya berapa? Tapi sebaliknya, kalau saya waris kan, berarti saya tidak bisa wakaf Padahal anak wakaf dan wakaf bisa digabungkan dengan skema wakaf itu Apa skema wakafnya? Menggabungkan waris dan wakaf, namanya wakaf mustahab Tadi, ya, akhirnya khairi tadi Next, mulanya bagaimana? Ahli dan khairi Jadi, wakaf mustahab yang maupuk alehnya adalah Ahli, berarti keluarga ahli walis dan khairi Next Baik, kalau ibu sekalian masuk ke soal perolahan Sekiranya intinya dua Al-Amanah wal-Aman Amanah dan cita-cita Jadi, ada orang yang punya amanah tapi tidak punya visi Ini juga tidak bisa berkembang Atau, punya visi tapi tidak punya amanah Nah, ini berbahaya, nanti duitnya habis Jadi, saya selalu sentuhkan misalnya ada yayasan amanah tapi tidak punya visi Tapi, paling ini yang numpang 10 juta, 20 juta, 100 juta Karena tidak punya visi Jadi, begitu ada orang datang mau numpang 50 miliar, bingung ya Untuk setahun berlalu berapa? Oh no, gak bayarkan akan dapat wakaf 50 miliar Tapi, kalau dia punya visi Dia sudah menggabarkan master planenya Visi ke depan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan seterusnya Kemudian datang 50 miliar Enak saja dia mau Baik, terima kasih Silahkan kembali Tahun depan Datang lagi Ke resmiah Apa yang sudah kita kerjakan Kita sudah dapat ini Makanya amanah dengan amanah dengan amanah Next Next satu lagi Nah, ini Ada sunnah rosul dalam kegerakan Memang sekarang ini ada distorsi sunnah Jadi sunnah itu selalu identik dengan pikir Ini kalau orang yang tidak menang Sholah sunnah, kuasa sunnah Apalagi Pakaian sunnah Nikah sunnah Hehehehe Padahal sunnah itu kan Bukau orang 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 guys Kan buce Rosul itu Dari kesen organise yang狙i Nah Sunnah Pasul dalam perkaraan itu apa? Kami mengingkulkan Itu kolaborasi Ulama dan Saudatkan Rasulullah itu kan Sepanjang dakwah ya Baik pelet di Mekah ataupun pelet di Madinah Karena HP tidak pernah tidak didampingi oleh penusaha Bahkan kali ini sekali ya Al-Ashroh Al-Ufasyilu Nabi Jannah Sepuluh sahabat yang dijabit masuk surga Bapak Ibu kalau masuk ke musium di Mekah Musium sahabat di belakang hotel Darutau Timbu Atau di Madinah Ya di depan masjid Madinah Berarti arah mihrab itu ke cara lagi Itu besar sekali Al-Ashroh Al-Ufasyilu Nabi Jannah Sa'adun minhum tujah Jadi sepuluh sahabat yang dijabit masuk surga itu Ternyata tujuh di antaranya saudara Tujuh dari sepuluh sahabat yang disabit masuk surga itu adalah penusaha Dan itulah supporter Ternyata setelah saya nanti Pak Pergerakan ke Islam itu akan cepat berkembang Al-Ufasyilu Nabi Jannah Sama Pak Muhammadiyah berkembang Karena dulu Muhammadiyah berbasis kolaborasi dengan surga Dada N-Ufasyilu Nabi Jannah Dada Dada Ternyata 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 Itu kan wakaf dari saudagar Kini terus bisa wakaf rong hatus gitar ini satu wakaf Saudagar Kalau kita kira ini wakafnya kan 10 meter, 2 meter, 10 meter Jadi ada orang wakaf 2 sektor itu kira-kira siapa? Saudagar Jadi kalau ada kolaborasi ulama dan saudagar Keulamaan, keilmuan, keulamaan dengan ekonomi Ini kolaborasi, maka pertumbuhannya bisa berpikir Ada teman-teman di YSA itu bilang Bagaimana ini? Ada saudaranya gak disini? Gak ada pak, sui Sui Karena dia hanya akan begini, terserahnya Tapi begitu, saudara, ke? Politik kan begitu, pak Politik kalau gak diri kondola tadi, gak bisa kenapa Makanya ada rumus Tapi ini boleh salah, boleh bentar Cuma ini ikutnya saja Pengusaha plus pengusaha sama dengan business project Politikus plus politikus sama dengan kekuasaan Kalau pengusaha plus politikus sama dengan money politikus Ini kalau selesai berarti baik Kalau ulama plus ulama sama dengan doa Jadi kita ini kalau ketemu Gimana pak? Ya mohon doa dan Kita, ya bermana, ya sudah Ya gitu aja, pak Tapi sebenarnya pengusaha Tengah pengusaha Gak ada satu hal keulamaan Ya yang dipikirkan itu bagaimana Bisa bikin lagi Maka Kalau ulama plus pengusaha Insya Allah Tengah dengan amal sholai Itulah si Diyakobidzah Melahirkan Itulah plus manpin apa Itulah ulubah kakasidin Itulah manpin kau Itulah abulim alam sholai Itulah putolah Dan seterusnya Jadi ini harus kita tahu Jadi Membawa sebanyak pikir Gepang Saudara-saudara di belakang kita Karena ini kita ini belakang keilmuan Saya kira kampus-kampus Juga kalau gak ditutup oleh Sektor ekonomi yang kuat Kampusnya kan juga Akan perception Infrastrukturnya juga Pasti akan Berat Operasionalnya juga Akan berat Nanti Atau pilihannya Diyanya akan sangat mahal Itu pilihannya Itu pilihannya Saya kira Nanti kita kembangkan Dari episode ini Jadi Cuma teks ya Misalnya gak? Iya Pilih lagi Iya Pilih 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 Ya Rasul Allah Pilih 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 pili